Intro Disclaimer on ya guys Bisa baca disclaimer dulu sebelum lanjut nonton video kita Halo teman-teman NS Di video kali ini kita akan Mengenal trading forex itu apa Ya mulai dari basic Jadi kita kenal dulu trading itu apa Lalu trading forex itu apa Jadi trading itu kalau kita bicara trading Ya kita bicara soal Proses pertukaran barang atau jasa Atau bisa dibilang proses jual beli ya Antara satu pihak dengan pihak lainnya Jadi kalau kita bicara soal trading forex Ya kita bicara soal proses jual beli mata uang Forex exchange Ya atau forex Seperti itu Jadi teman-teman gak usah bingung trading forex itu apa Lalu kita masuk ke sejarah singkatnya Saya akan bahas sedikit sejarah singkatnya Trading forex bisa jual beli mata uang asing itu seperti apa sih Ya jadi dimulai pada tahun 1944 Itu zaman perang dunia kedua ya Setelah itu ada satu sistem yang kita kenal dengan Bretton Woods System Dimana sistem ini dibuat untuk atau bertujuan agar menstabilkan perekonomian dunia saat itu Ya tujuan sistem ini seperti itu Yang mana di sistem ini Mata uang USD itu Menggantikan emas Sebagai standar utama Nilai tukar mata uang dunia Yang mana akhirnya sistem ini Gagal Ya gagal untuk berlanjut Sampai akhirnya Di tahun 1971 Sistem ini berganti Sistem ini berganti Akhirnya Amerika menggunakan Sistem floating rate Dimana nilai mata uang USD ini Bukan nilai tetap Ya bukan nilai tetap Jadi nilainya itu bergantung Penawaran dan permintaan terhadap mata uang USD tersebut Atau yang dikenal dengan floating exchange rate system Ya jadi nilainya tidak tetap Dan tidak beracuan atau menggantikan nilai emas lagi Lalu seiring berkembangnya zaman Di tahun 90-an ya Di tahun 90-an Bank-bank dunia itu mulai Dengan kemajuan teknologinya Punya platform masing-masing Yang mana ya tujuannya Untuk memudahkan proses transaksi Jadi bisa langsung dari bank ke nasabah terkait Sampai akhirnya Kalau di Indonesia sendiri Itu di tahun 1999 Itu mulai ada yang namanya BBJ Bursa Berjangka Jakarta Itu menjadi acuan kita Untuk melakukan transaksi forex Atau valuta asing saat itu Jadi aturan-aturannya Serta pengendalian transaksinya Itu dilakukan di BBJ Sampai akhirnya saat ini Di tahun 2023 Sudah mulai berkembang Dan kita bisa dengan mudah Melakukan transaksi jual-beli mata uang Atau trading forex Dengan hitungan menit Kita bisa buat akun tradingnya Kita bisa melakukan deposit Maupun penarikan dana Kita bisa melakukan transaksi Hanya pegang HP Pencet buy sell Itu udah bisa Dan itu semua bisa dilakukan Hanya hitungan menit Nah jadi udah Memang jaman ini udah sangat berkembang ya Kita sudah sangat dipermudah Untuk bisa melakukan transaksi valuta asing Selanjutnya kita juga akan Mengenal trading forex Itu sebenarnya apa sih Sebelum kesitu kita Perlu tahu dulu Trading itu sebenarnya ada dua Ya bisa kita kategorikan menjadi dua Ada yang disebut trading spot Ada yang disebut trading futures Apa itu trading spot? Trading spot itu adalah Kita transaksi jual-beli Ya bisa dibilang on the spot Harga berapa? Saat itu misalkan harga seribu ya Saat itu kita buy di harga seribu Atau beli di harga seribu Ya kita akan mengeluarkan seribu tadi Untuk mendapatkan apa yang kita beli Saat itu juga Yaitu trading spot Diambil dari namanya trading spot Ya on the spot Maksudnya on the spot Saat itu juga transaksinya Yang kedua tadi kita kenal Ada yang namanya trading futures Kalau trading futures ini Bisa dibilang adalah Trading atau proses jual-beli Kontra berjangka Ya jadi yang kita perjual-belikan itu Bukan barang aslinya Tapi produk turunannya Atau produk derivatifnya Yang mana kita transaksinya ini Nilai kontraknya Kalau misalkan ada satu Barang yang harganya seribu Ya kita beli Ya kita tidak mendapat barangnya Saat itu juga Karena yang kita transaksikan Nilai kontraknya Harga seribunya Ya kalau kita buy di harga seribu Ya kita bisa Menahan transaksi ini Sampai jangka waktu tertentu Dimana ketika Sudah melalui Jangka waktu tertentu Kita bisa stop transaksinya Dan nilai yang kita dapat Nantinya adalah Ketika kita stop transaksi tersebut Contohnya kalau kita Buy atau beli di harga seribu Bisa satu minggu Bisa satu bulan Atau satu tahun kemudian Misalkan nih Satu minggu kemudian Kita stop transaksinya Ya ketika Kita stop ini Harganya berapa? Apakah masih seribu Atau di bawahnya Atau di atasnya? Kalau di atasnya Misalkan jadi Seribu lima ratus Ya berarti kita memperoleh Keuntungan lima ratus Ya saat kita stop transaksi ini Makanya disebut Kontrak berjangka Yang kita Transaksikan nilai kontraknya Dan ada jangkanya Jangka waktunya Seperti itu Itu trading futures Sementara trading forex sendiri Itu bisa Saya katakan Masuk ke kategori Trading futures Ya yang kita lakukan Secara online Walaupun bisa juga Dikatakan trading forex itu Trading spot Kalau kita Langsung Melakukan proses Jual beli Mata uang Misalkan ke Money changer Atau ke bank BI misalkan Ya itu bisa disebut Sebagai trading spot Untuk trading forexnya Tapi kalau yang kita Lakukan di HP Kita lakukan di PC Kita melakukan transaksi Secara online Itu yang kita lakukan Adalah trading forex Yang termasuk Ke trading futures Seperti itu Itu untuk Pengenalan Trading forex sendiri Jadi teman-teman Tidak usah bingung Trading forex itu Tidak membingungkan Lalu sistemnya gimana sih Nah jadi kalau kita Sebagai trader Atau sebagai orang Yang melakukan Transaksi trading Di trading forex Itu bisa disebut trader ya Sistemnya gimana Kalau kita mau trading Itu caranya gampang Kita sebagai trader Nanti ada ilustrasinya Dari paling kiri ya Kita trader Lalu kita perlu Buat akun trading dulu Di yang namanya broker Nah broker ini yang Menjadi Penyalurnya Ya Antara kita Dengan market Yang mana disebut Sebagai liquidity provider Ini sebagai penyedia Atau penerima Proses Transaksi jual beli kita Jadi kita sebagai trader Ada yang namanya broker Lalu ada yang namanya Nanti liquidity provider Seperti itu Jadi si broker ini tugasnya Menyalurkan proses transaksi kita Ke liquidity provider Ya jadi Sistemnya gimana ya Kita sebagai retail trader Cukup buat akun trading Lalu kita bisa menggunakan Platform trading Tertentu Untuk melakukan transaksinya Ya yang mana Nanti akan dibahas juga Secara mendetail Soal Apa itu broker Apa itu platform trading Dan lain-lain lah Istilah-istilah yang mungkin Teman-teman dengarkan disini Cukup asing ya Mungkin untuk Teman-teman yang baru Mulai trading Itu kita akan jelaskan Ya mungkin di video kali ini Seperti itu dulu Untuk pengenalan trading forex Teman-teman bisa cek Video lengkapnya Video edukasi lain kita Di playlist Yang nanti akan Disampaikan juga Linknya disini Dan untuk video berikutnya Karena ini Satu rangkaian video Yang kita akan Sampaikan secara Cukup runtun ya Teman-teman bisa cek Video berikutnya Setelah video ini Bisa cek juga Nanti dikasih linknya juga Bisa cek disitu Untuk edukasi berikutnya Untuk teman-teman Yang mau memulai Trading forex Dari nul Dari basic Pengenalan dulu Sampai nanti Advance Mulai melakukan analisa Dan transaksi Di market Oke Sekian dulu video kali ini Jangan lupa Di like Subscribe Dan di share Ke teman-teman Yang mau memulai Trading forex And as effect We trade better Terima kasih